assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi teman-teman kali ini saya akan berbagi pengalaman cara memperbaiki tab mobil atau head unit mobil sigra kata pemiliknya head unit sigra ini bisa hidup cuma tidak ada suaranya nah ini kebetulan untuk head unitnya sudah saya bongkar dan nanti kita coba dulu untuk menghidupkannya Apakah benar head unitnya ini tidak ada suaranya head unit ini asli bawaan dari mobil sigra ini full layar sentuh atau touchscreen nanti bisa kita tes menggunakan bluetooth coba kita lihat pada bagian bawahnya dimana nanti penyambungan kabel speakernya nah ini dilihat ada delapan jalur itu untuk ke empat channel speaker jadi ini channel satu channel dua tiga dan empat ada empat speaker jadi kita hubungkan saja nanti pilih salah satu atas bawah dihubungkan jangan kiri kanan kita hubungkan ke speaker atas bawah kemudian kita lihat lagi untuk kabel power supply nya ingatkan menggunakan tegangan 12 volt nah untuk menghidupkannya ini pin yang dua paling atas sebelah kanan ini kita hubungkan saja itu plus 12 volt dan untuk ACC atau kunci kontak jadi saya solder dulu speaker ke salah satu channel pada head unitnya ini ya ini sudah saya hubungkan saya tes di channel satu kemudian untuk catu daya atau power supply nya kita gunakan tegangan 12 volt atau maksimal itu 13,8 masih bisa kalau untuk brown nya yang hitam ini yang hitam ground itu bisa di body kemudian plus 12 volt nya nanti kita hubungkan ke pin yang ada pin yang dua tadi pin paling atas sebelah kanan itu plus 12 volt dan ACC atau saklar on off dari kunci kontaknya nah ini lihat sudah nyala coba saya hubungkan menggunakan bluetooth apakah memang benar tidak ada suaranya ya ini sudah terpindai nama perangkatnya adalah sigra coba saya konekkan dulu nanti kita coba putar sebuah lagu apakah suaranya memang benar tidak ada pada head unitnya ini ya sudah play puloma sudah saya full dan ternyata memang benar tidak terdengar sedikitpun ada suara pada speakernya baik suara dengung noise ataupun suara lainnya nah ini speakernya juga tidak ada respon sedikitpun baiklah teman-teman kita matikan dulu nanti kita cek dulu apakah masalahnya ada pada IC power nya atau IC ampli nya atau pada bagian yang lain saya coba cek dulu tegangan yang menuju ke IC suara atau IC amplifier dari head unitnya ini biasanya menggunakan IC nya menggunakan TDA 7388 atau bisa juga menggunakan 7386 itu bisa juga digunakan kalau tidak mempunyai salah satunya saya cek tegangannya tegangan 12V yang menuju ke IC amplifier nya ini untuk tegangan input nya ada pin 6 dan pin 20 coba kita cek untuk pin 6 ini ada tegangan 12V ya sampai tegangannya ke sini kemudian pin 20 ya juga ada tegangan sebesar 12V jadi tegangan atau supply nya sudah ada jadi teman-teman untuk memastikan dimana kerusakannya saya akan gunakan dulu sebuah speaker aktif nanti input dari speaker aktif ini kita hubungkan ke input atau pin input dari IC TDA 7388 nya untuk pin input nya ada di pin 11, pin 12, pin 14 dan pin 15 ada 4 channel input yang menuju ke IC nya ini ini ada 2 kabel yang menuju ke speaker untuk min nya atau ground nya kita hubungkan ke body saja kemudian input nya kita hubungkan ke salah satu pin 11, 12, 14 atau pin 15 pilih salah satu ya ternyata ketika speaker aktif kita hubungkan ke pin input dari IC nya ada suara yang keluar berarti sinyal input masuk sampai ke IC itu tidak ada masalah cuma output atau suara yang keluar dari IC nya tidak ada berarti dapat dipastikan bahwa IC TDA nya ini mengalami kerusakan baiklah teman-teman saya akan mencopot IC nya dulu nanti kita ganti dengan IC yang baru kalau teman-teman punya blower wap lebih baik menggunakan blower daripada di solder karena PCB nya ini menggunakan double layer atau jalur atas bawah sehingga kalau dengan solderan ini agak sulit kita melepaskannya dan biasanya kalau dengan solderan itu akan merusak jalur-jalur yang ada pada PCB nya ini IC nya sudah dilepas dan untuk PCB nya tidak ada mengalami kerusakan ini cukup bersih sehingga memudahkan dalam pemasangan IC TDA7388 nya juga bisa digunakan saya pasang kemudian untuk ketinggian nya itu disesuaikan dengan body dari head unit nya teman-teman karena kalau tidak sesuai nanti pemasangan baut-bautnya tidak akan pas setelah kembali di solder kita pasang lagi ke tempatnya seperti semula nah itu ada baut ke pendingin nanti kalau pemasangan IC nya itu tingginya tidak pas nanti kita akan kesulitan memasang baut-baut yang ada melekat ke pendingin body dari head unit nya ini pastikan solderan antar pin jangan sampai ada yang saling bersentuhan sekarang saya coba hidupkan lagi ini kabel speaker kembali saya pasang ke salah satu channel jadi teman-teman bisa pilih dari keempat channel output itu mau yang mana silahkan power supply dock plus 2 pin kita gabungkan pin kanan paling atas kemudian top ground nya cukup kita hubungkan ke body dari head unit nya ini kita lihat sudah nyala untuk head unit nya kemudian saya coba hubungkan lagi menggunakan bluetooth kita lihat saja kalau kita terus berhatihan kita lihat kita lihat kita ya kita lihat kita lihat kita lihat kita lihat ya untuk audio sudah terdengar saya teks ini menggunakan bluetooth nah lihat teman-teman sudah ada suara yang keluar pada head unitnya ini baiklah teman-teman sampai disini dulu video kali ini semoga saja bermanfaat sampai jumpa lagi pada kesempatan yang akan datang terima kasih